Al-Fatihah Tidak akan memasukkan ke surga amal kalian, salah satu dari kalian Amal kalian bukan yang memasukkan ke surga Termasuk wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, ya termasuk aku Aku tidak masuk surga karena amalku Illa ayyata ghamma dianya Allah birrahmatihi Kecuali karena rahmat Allah Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah Kemudian maknanya bukan dengan amal kita Ya betul kita masuk surga Allah karena rahmat Allah bukan karena amal kita Yang faham salahnya bukan begini Jadi kita tidak perlu beramal loh Ini anda salah faham Yang perlu dihindari adalah Jangan menjadi sombong dirimu dengan amalmu Seolah Allah sudah punya amal banyak Seolah Allah sudah punya kunci surga Ini yang perlu diwaspadai Supaya tidak salah faham Jika ada orang yang salah faham Berarti tidak perlu amal dong Kita perlu saja ada rahmat Allah Nah rahmat Allah di mana tempatnya? Kan rahmat Allah Khoribu minal mahusinin Rahmat Allah akan bersama orang yang berbuat baik Nah dia tidak berbuat baik rahmat yang dimana ini Kan begitu Nah ini sebenarnya bahasa iman Kita itu dengan Allah Makanya kalau Allah masukkan surga Hambanya karena kasih sayang Allah Bukan karena amal saya Kalau amal saya itu solalah ini Amal saya tiket saya Ya Allah Aku sudah sholat nih ya Allah Aku sudah sedekah ya Allah Berarti aku berhapah masuk surga Siapa yang dikuk ngatur? Bukan begitu Kita tidak ada Bukan Kalau melakukan ini Bukan jual beli kita dengan Allah Bukan setelah saya melakukan imbat langsung Punya kunci surga Saya berhapah masuk surga Cuma kalau saya tidak melakukan Berarti kamu memang tidak senang Dengan rahmat Allah Tempatmu dalam murka Allah Jadi betul bahaya banget Kesalahpahaman orang Yang mengatakan bahasanya Kalau memang masuk surga Bukan karena amal Lalu kita ngapain beramal Kan cukup dengan rahmat Allah Dijawab Untuk mendapatkan rahmat Allah Dengan amal Tapi ingat Jangan mengandalkan amal Sebab tidak semua amal Diterima oleh Allah Amal yang dilakukan dengan kesombongan Amal yang dilakukan dengan ria Ini Tapi kalau amalnya Nah Amalnya karena Allah Akan menjadikan Allah Merahmatinya Kemudian Kita ini hamba Dan Allah Tuhan kita Urusan amal itu Dalam urusan surga Masuk surga Tidak dibahas Seharusnya Kalau kita merasa diri kita hamba Sehingga seorang hamba Melakukan ibadah Itu karena saya menjalankan Perintah Allah Selesai Sehingga Dalam pembahasan akidah Allah itu boleh Memasukkan Boleh Bukan wajib Boleh Artinya gak ada yang mengatur Allah Bukan kita yang mengatur Allah Masukkan surga saya Ya Allah Tidak Ini kurang ajar kita kepada Allah Kalau mengatakan Aku beramal Sudah dapat Saya akan dapat surga Maka akan masuk Bahaya baru Yaitu ujub Oh saya sudah sedekah banyak Tahajud saya Setelah malam Saya puasa-puasa Selain kemis Sudah 40 tahun nih Seorganik Lihat Mulai ujub dia Lihat Perilakunya gak benar Modelnya orangnya Tapi lihat Seorang hamba Yang betul Kenal Allah Urusan ibadah Memang tidak pernah dibahas Agar tetapi Ibadahnya gak bisa dikira-kira Kan seorang hamba Mengabdi Ini perlu Dipahamkan betul Memang bukan karena amal Jangan mengandalkan amal Tapi bukan amal Tidak berguna Salah itu Lalu yang melanggar Allah Bagaimana Yang melanggar Allah Tidak melakukan Salat ibadah Berarti dia tidak senang Dengan rahmat Allah Kalau tidak senang Dengan rahmat Allah Ya gak akan masuk surga dong Karena rahmat Allah Sudah dijauhkan darinya Maka Rahmat Allah Koribun Rahmat Allah Rahmat Allah Adalah dekat Dengan Muhsinin Orang Orang Yang berbuat Baik Satu hal Kemudian sisi lain Disitu dalam hati Seolah-olah Nabi bukan ahli surga Oh bukan Disitu Nabi Jursus mengukuhkan Saya itu ahli surga Bukan karena amal saya Tapi aku menjadi ahli surga Karena Rahmat Allah kepada saya Bukan seperti Ada orang yang memahami Bahasanya Nabi bukan ahli surga Oh bukan Sebab Nabi Sebab Nabi mengatakan Aku masuk surga Aku masuk surga bukan karena Amalku Tapi aku masuk surga Karena rahmat Allah Baik Beramal Kalau sudah banyak amal Berarti kita dekat dengan rahmat Allah Yang tidak beramal Jauh dari rahmat Allah Yang jauh dari rahmat Allah Mana surganya dong Itu saja sederhananya Ini saja Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat Sampai jumpa